Intro Halo agan semua gimanskaps nih Kali ini aneh Bang Mail dan juga pastinya Bang Umis hadir Yoi kan kita berdua bakalan ngebahas tentang manusia super Atau kejadian menarik dalam pertarungan tinju maupun seni bela diri campuran Agan-agan semua ternyata di dalam pertandingan kejuaraan tinju maupun pertarungan lainnya Pernah beberapa kali terjadi hal yang luar biasa banget Ada pula petarung-petarung yang memiliki kemampuan layaknya manusia super Namun jarang banget diliput oleh kamera Sehingga banyak banget orang yang masih gak tau kan Lah kenapa gak diliput media kan Ya mungkin aja karena petarung itu tinggal di wilayah kecil bang Dan hanya mengikuti kompetisi kecil-kecilan Namun ternyata petarung tersebut memiliki keahlian yang luar biasa banget Ada pula kejadian-kejadian menarik yang pastinya langka banget kan Dalam pertandingan seni bela diri dunia Nah kira-kira apa aja ya Yuk langsung aja kita simak Lertsila jumpa airtur Dan bagi kalian yang emang suka banget pertandingan tinju atau seni bela diri Kalian pernah perhatiin gak nih para petarung dari Asia Tau sendiri kan MMA itu terkenal banget sama petarung Eropa ataupun Rusia Sehingga beberapa petarung Asia sering banget terlupakan Seperti petarung bernama Lertsila jumpa airtur Ada yang mengerikan dari petarung ini kan Jadi gini bang kumis Yaitu julukannya sebagai petarung yang tak tersentuh Gimana nih maksudnya Jadi gini nih bang Petarung ini sulit banget kena pukul akibat kelincahan Serta bisa membaca pergerakan lawan Nah gini nih cuplikanya Gimana gan menurut kalian Petarung ini seperti memiliki insting yang kuat banget dalam menghindari pukulan atau tendangan dari lawan Bahkan seperti terlihat mudah banget ketika akan mengajar lawannya Keren banget kan gan Kecepatan memukul Di dalam seni bela diri kecepatan termasuk hal terpenting dari elemen bela diri Termasuk kecepatan dalam melakukan serangan pukulan ataupun tendangan kan Sehingga para petarung sering banget berlatih memukul secepat mungkin Agar memudahkan mereka mengalahkan lawannya di dalam ring Seperti pada latihan seorang petarung bernama Rian Garcia Nah gini nih cuplikan latihannya Gimana gan cepet banget kan Nah ternyata latihan seperti ini berguna banget di dalam arena pertarungan Sehingga akibat kesempatan memukulnya lah yang membuat sang lawan langsung keo Seperti pada petarung tahun 80an bernama Nigel Ben Dalam sekali pukul aja membuat sang lawan yang bernama Ian Cattler langsung keo gan Bahkan pukulan dari Nigel Ben hampir gak terlihat di kamera Gini nih cuplikanya Selanjutnya datang dari petarung MMA bernama Frankie Edgar Bagi kalian mungkin asing banget sama petarung ini Tapi perlu dicatat nih gan Ternyata petarung ini merupakan petarung dengan kemampuan tercepat dalam memukul di MMA Sehingga membuat lawan cukup kualaan banget ketika menghadapi pria ini Seperti pada cupikan ini nih gan Dimana kecepatan tangannya hampir gak kelihatan sekaligus membuat lawan langsung keo Gini nih videonya Gokil banget ya gan kecepatannya Ternyata untuk mendapatkan kecepatan seperti ini membutuhkan latihan belasan tahun Tentu aja gak gampang gan Merusak mesin pukul Agan tau gak nih mesin pukul Apa tuh bang Itu loh mesin untuk mengukur berapa kekuatan pukulan tangan kita Mungkin di Indonesia belum ada ya gan Nah mesin ini memiliki kekuatan yang luar biasa banget Ya jelas lah karena fungsinya buat dipukul Ternyata ada seseorang petarung rusak yang memukul mesin tersebut hingga bener-bener rusak gan Gini nih cuplikanya Waduh waduh itu mesinnya yang udah rusak apa emang pukulannya yang keras banget ya gan yang jelas sih emang pukulannya yang pastinya dasyat banget Buakau Bancame Seperti yang tadi aneh bilang gan petarung asya itu emang jarang banget yang terkenal padahal mereka memiliki kemampuan yang gila banget Seperti pada petarung Muay Thai yang bernama Buakau Nah pria ini mendapat julukan sebagai pria dengan tubuh besi gan Karena memiliki daya tahan tubuh serta tendangan kaki yang gila banget kerasnya Seperti pada cuplikan video ini ketika dia menendang sebuah batang pohon yang tebal banget Bahkan dalam sebuah pertandingan kejuaraan Buakau menantang tiga orang petarung untuk memasuki ring Sehingga dia bisa menghajar tiga petarung itu sekaligus agar gak kelamaan gan Gini nih cuplikanya Wih dih gimana nih gan menurut kalian Udah gila banget kan nih orang Gak nanggung-nanggung langsung lawan tiga orang sekaligus Petarung menangis Nah gan ternyata ada juga loh petarung yang menangis akibat melihat lawannya pingsan karena KO Mungkin karena saking respectnya ya gan Seperti pada cuplikan video ini nih Dimana seorang petarung menangis setelah lawannya KO Gini nih gan cuplikanya Nah ini baru pertandingan yang penuh dengan respect dan saling menghargai antar manusia gan Park Daesong Kalau kita lihat-lihat nih petarung memiliki keberanian yang gila banget gan Mereka saling aduk pukul di dalam ring Tapi tau gak gan ternyata ada petarung yang takut banget sama perempuan Eh yang beneran aja bang Eh beneran bang kumis Yaitu petarung Korea yang bernama Park Daesong Dimana ketika dia memenangkan pertandingan dan disuruh berfoto Dia langsung lari akibat sebelahnya adalah wanita Gini nih gan cuplikanya Gimana ceritanya coba gan Masa sama perempuan aja takut Waduh mungkin karena takut dimarahin istrinya kali ya Jadinya gak mau bersebelahan dengan wanita lain Petarung cantik Siapa sangka nih gan Ternyata petarung wanita dalam MMA itu banyak banget yang cantik-cantik Udah kayak model deh pokoknya Namun dibalik itu semua ternyata mereka ganas banget di dalam ring Seperti pada wanita bernama Camilla gan Wanita ini memiliki paras layaknya model Nah gini nih cuplikanya Hmm 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 Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe Untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain Jangan lupa juga untuk komen di bawah kan Sampai jumpa di video selanjutnya